Setelah viral karena kerusakan jalan yang cukup parah dan tidak pernah tersentuh perbaikan, ruas jalan Rafflesia, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung akhirnya diperbaiki. Berdasarkan pantauan tim Kupas TV di lokasi sejumlah titik jalan yang berlubang kini sudah ditambal menggunakan aspal. Pengerjaan perbaikan itu dilakukan pada semua titik ruas jalan yang mengalami kerusakan mulai dari titik terdekat dari kantor Polsek Tanjung Senang hingga sesudah jembatan. Edy warga setempat saat dikonfirmasi membenarkan perbaikan tersebut. Berdasarkan keterangan Edy, perbaikan tersebut dilakukan pada selasa 23 Mei 2023 pagi hari untuk penimbunan material pasir dan batu yang digunakan untuk perbaikan tambal sulam yang dilakukan. Sementara itu warga lain yang enggan disebutkan namanya juga mengapresiasi langkah cepat pengkot untuk memperbaiki ruas jalan tersebut, namun di lain hal warga juga mempertanyakan mengapa perbaikan terhadap ruas jalan tersebut baru dilakukan ketika sudah diviralkan. Warga pun berharap agar perbaikan yang dilakukan bukan hanya sebatas tambal sulam saja, namun benar-benar dilakukan peningkatan. Sehingga pengguna jalan bisa melintas dengan aman dan nyaman karena menurutnya dengan tambal sulam kondisi jalan saat ini tidak akan bertahan lama. Netizen mempertanyakan keberadaan wakil rakyat yang seolah kalah dengan keberadaan sosial media. Banyak pula netizen yang meragukan kualitas asfal pada perbaikan jalan itu. Netizen menilai asfal tersebut tidak akan bertahan lama karena terlihat tipis dan acak-acakan. Ada pula netizen yang menilai hasil perbaikan terkesan tidak niat atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Akibatnya hasil perbaikan jalan tidak rata. Terima kasih telah menonton! Di konfirmasi terpisah camat Tanjung Senang, Eri Arifandi membenarkan bahwa pemkot bandar Lampung telah melakukan perbaikan terhadap ruas jalan tersebut, hal itu dilakukan agar masyarakat bisa melakukan aktivitas dengan lancar. Sementara di kota Metro, perbaikan jalan dilakukan dengan menggunakan semen. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Metro, Suban meminta pemkot setempat memperhatikan kualitas perbaikan jalan agar anggaran yang digelontorkan tidak mubazir. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diminta untuk tidak abai terhadap kondisi infrastruktur di bumi Saiwawai. Tak hanya itu, menyikapi cuitan netizen di media sosial soal penambalan jalan menggunakan semen, Suban meminta pemerintah memperhatikan kualitas perbaikan jalan yang berada di sejumlah titik. Suban juga mengkritisi langkah perbaikan dengan pos anggaran dana rutin dinas terkait yang dinilai mubazir. Organisasi perangkat daerah terkait juga diwarning untuk melakukan pembangunan sesuai dengan peruntukannya. Ia menekankan bahwa segala bentuk perbaikan infrastruktur khususnya jalan di kota Metro harus dilakukan sesuai speknya. Sebelumnya, banyak warganet yang menyangkan perbaikan jalan protokol di persimpangan Taman Merdeka dengan cara di semen. Warganet menilai, perbaikan jalan asfal dengan cara di semen merupakan hal yang kurang efektif karena dinilai tidak akan bertahan lama. Selain itu, penambalan jalan berlubang dengan cara di semen juga dinilai merusak keindahan kota Metro. Sementara itu, sebelumnya pemerintah kota Metro dengan dipimpin wali kota Metro Wahdi telah melakukan peninjauan ke sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan di bumi Saiwawai. Terima kasih telah menonton! Dari Bandar Lampung, Eca Wahyudi, Kupas TV, melaporkan.